Nah kalian tinggal screenshot ini, jadi aku mau kasih saran-saran untuk membuat banner channel youtube adalah device dan ini adalah contoh Nah silahkan kalian buka aplikasi chrome, kemudian kalian searching di google pencarian youtube desktop Setelah itu jangan lupa untuk mengganti tampilan menjadi desktop site, kemudian kalian klik untuk studio youtube Dan tentukan channel yang ingin kalian ganti atau pasang untuk sampul youtubenya dengan cara klik bagian atas sebelah kiri, lihat channel Nah biasanya ini adalah masalah semua orang, kalau kalian mengganti sampul youtube melalui handphone, kalian akan diarahkan ke aplikasi youtube Jadi gak bisa ubah sampul ataupun profil melalui hp Nah jadi kalian perlu menyeting ulang untuk default youtubenya Nah jadi caranya itu adalah silahkan kalian tekan aplikasi youtube, kemudian kalian pilih app info Apabila hp kalian android, silahkan kalian pilih open by default Kemudian ada open supported links, kalian pilih itu Karena ini sebelumnya open in this app, kalian ganti always ask atau don't open in this app Nah aku pilih yang always ask, supaya sewaktu-waktu kalau aku misalkan mau langsung ke aplikasi youtube bisa langsung gitu Nah kemudian kalian tinggal klik lihat channel Kemudian kalian akan disuguhkan dua pilihan melalui youtube atau chrome Kalian pilih chrome supaya bisa mengganti sampul youtube Oke nah ini untuk tampilan awalnya Yang perlu kalian pilih adalah customize channel Silahkan kalian pilih customize channel Kemudian continue to studio Setelah itu kalian akan disuguhkan tiga option Ya ini ada layout, branding dan juga basic info Kalian pilih yang branding Kemudian kalian lihat pada banner image Kalian klik yang change Apabila kalian sudah menggunakan banner sebelumnya Kemudian kalian klik browse Terus percobaan banner kali ini kalian bisa klik foto yang mana aja Karena kita hanya ingin melihat rasionya dulu Ini adalah customize banner art Nah kalian tinggal screenshot ini Supaya kalian bisa desain sesuai dengan ukuran yang diinginkan gitu Nah disini ada tiga ukuran Ya ini ukuran untuk terlihat di tv Kemudian di desktop ataupun laptop Dan untuk semua device gitu Dan untuk desain banner youtube nya Kalian bisa menggunakan Canva Kalian bisa search Canva di google pencarian Ataupun kalian bisa download aplikasinya Di Canva ini ada banyak sekali template Dengan desain yang menarik Yang bisa kalian gunakan untuk channel youtube kalian Dari mulai profil sampai untuk banner youtube Misalkan untuk channel gamers Channel cooking atau vlog dan lain sebagainya Ini cocok banget Kemudian aku ambil foto yang itu Dan aku tinggal upload Dari screenshot sebelumnya tadi Untuk rasio penggunaan banner youtube Nah ini digunakan sebagai acuan kita Supaya kita bisa mendesain sesuai dengan template Yang diinginkan dari youtube Karena banyak sekali orang-orang yang bingung Dengan rasio perbandingan antara Misalkan banner di tv Di desktop dan juga di all device Itu orang-orang masih bingung gitu Jadi kadang-kadang ada yang kepotong gambarnya Atau gak sesuai sama yang diinginkan Dengan adanya acuan ini Kita bisa mendesain banner jauh lebih mudah Dan lebih akurat Tapi aku saranin ke kalian Buat download aplikasi Canva Dibanding menggunakan Canva versi desktop Aku lebih prefer ke aplikasi Canva Karena ukurannya jauh lebih besar Jadi untuk desain kalian akan lebih teliti lagi Kemudian setelah menyesuaikan hasil screenshotan rasio dari youtube sebelumnya Ke dalam Canva Kemudian kalian tinggal atur transparansinya Karena kita hanya ingin gambar tersebut sebagai pembatas rasio-rasionya saja Dan jangan lupa untuk di lock atau di kunci Supaya pembatas rasionya itu gak gerak-gerak ketika diedit Oke jadi aku mau ngasih saran-saran untuk membuat banner channel youtube adalah Yang pertama adalah kalian bisa edit tulisan semenarik mungkin Untuk menyambut viewers ke branda channel youtube kalian Kemudian yang kedua adalah Kalian bisa memanfaatkan semua elemen yang sudah disediakan Canva Karena banyak sekali desain yang disediakan Canva secara gratis Yang ketiga adalah kalian bisa membagikan akun-akun media sosial kalian Kepada viewers supaya media sosial kalian juga banyak followersnya istilahnya Kemudian yang keempat adalah kalian bisa menampilkan foto diri kalian sendiri Ini option ya Kalau misalkan kalian gak mau menampilkan foto juga gak apa-apa Yang penting kalian bisa memberikan desain yang menarik gitu Setelah selesai kalian bisa mengeksport atau mendownload desain kalian menjadi PNG atau JPG Kemudian kalian ulangin step pertama dan klik change Kemudian klik browse Dan pilih dengan sampul youtube yang sudah kalian buat sebelumnya Dan pastikan gambar sesuai dengan rasio Jadi aman untuk semua tampilan old device Terutama kalian perlu perhatikan old device kalian sesuai Nah ini kita bisa lihat bahwa ada 3 jenis atau TV dan juga desktop dan juga old device Kalian pastikan bahwa semua itu sudah pas Setelah itu kalian klik ok dan publish Nah setelah kalian klik publish kalian bisa lihat channel kalian sendiri Nah itu bakalan udah sesuai banget Dan ini adalah tampilan di aplikasi youtube di hp kalian Nah kalian intinya bisa menyesuaikan desain kalian mau kayak gimana buat tampilan di old device Karena ini tampilan old device dan ini adalah contoh sampul youtube di channel sharing y'all Intinya adalah kalian buat semenarik mungkin Supaya viewers bisa subscribe channel kamu karena tertarik dengan channel kamu Dan jangan lupa untuk klik subscribe Karena aku juga bakalan ngasih sharing-sharing dan juga tips-tips buat kalian Yang mau membuat channel youtube supaya lebih menarik dan memikat subscriber gitu Oke sekian dari aku semoga bermanfaat dan sampai jumpa Gang bate sharing y'all love y'all Bye bye Terima kasih telah menonton